Dan pemisah untuk mengetahui kondisi jemaah haji di Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan Suhud Fadli di Madinah. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Suhud, hingga saat ini sudah berapa kloter jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci? Waalaikumsalam, selamat malam Yasmin waktu Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasannya, per 10 malam ini, waktu Arab Saudi, tercatat dari 554 kloter jemaah haji Indonesia, sudah 51 kloter diantaranya mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Ayiz Madinah. Dari 51 kloter tersebut, Yasmin, dilaporkan seorang jemaah haji Indonesia asal Garut yang bernama... Upan Supan Anas berusia 71 tahun yang tergabung dalam kloter 2, Embarkasi Jakarta Bekasi, dilaporkan meninggal dunia pada selasa 13 Mei yang lalu, Yasmin. Korban atau almarhum Upan Supan Anas ini meninggal setelah menunaikan ibadah sholat asal di Majid Nabawi, tepatnya di pintu gerbang 4. Sebelum meninggal, almarhum sempat mendapatkan pertolongan dari tim Emergensi Center Majid Nabawi dan dinyatakan meninggal akibat gangguan serangan jantung. Yasmin. Ya, baik Suhud, bagaimana dengan cuaca di sana ataukah sempat mengalami kendala dan apa yang dipersiapkan oleh panitia agar para jemaah ini bisa nyaman untuk beribadah? Ya, camar terkait dengan cuaca di Madinah saat ini cukup terik ya ketika siang menjelang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk itu, bagi jemaah haji diimbau atau disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi jemaah haji lansia. Mengingat rangkaian puncak ibadah haji adalah nanti saadi, armusna atau arafah, musdalifah, dan minah. Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia selalu tidak, maksud kami selalu diingatkan untuk menggunakan alat pelindung diri jika harus beraktifitas di luar ruangan seperti menggunakan tabir surya, masker, kacamata, serta membawa air agar tidak mengalami dehidrasi camar. Dapat dilaporkan juga bahwasannya jemaah haji Indonesia yang meninggal nantinya akan dibadah hajikan. Bagaimana caranya dan seperti apa teknisnya menurut Kementerian Agama, ada tiga kelompok jemaah haji yang bisa dibadah hajikan. Di antaranya adalah jemaah yang wafat di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum dilaksanakannya wukuf di Arafah. Kedua, jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Ketiga adalah jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Nah, selanjutnya, petugas badal haji melaksanakan wukuf dan rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib sampai dengan seluruh rangkaiannya selesai. Setelah petugas badal haji menandatangani surat pernyataan telah selesai melaksanen tugas badal haji, PPI Arab Saudi selanjutnya akan menerbitkan sertifikat badal haji. Nantinya, camar, sertifikat badal haji ini akan diserahkan oleh ketua kelompok atau kloter untuk diberikan kepada keluarga jemaah yang dibadalkan. Istimewanya lagi, seluruh rangkaian badal haji ini tidak dipemudaya alias gratis oleh pemerintah, camar. Ya, Sohut, lantas apa saja agenda para jemaah haji pada tanggal 15 Mei ya hari ini di sana? Untuk agenda jemaah haji, Yasmin dapat dilaporkan bahwasannya setelah jemaah haji mendarat, biasanya jemaah haji diberikan kesempatan untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah itu baru jemaah haji akan diajak untuk melakukan rangkaian ibadah di Mahjid Nabawi seperti mengunjungi rauzoh atau ziarah ke taman syurga. Selain itu, jemaah haji juga bisa melakukan aktivitas city tour yang nantinya itu semua difasilitasi oleh pemerintah maupun pihak hotel tempat pemondokan para jemaah haji, Yasmin. Sohut, terima kasih atas informasinya dari Arab Saudi. Kita harapkan bahwa ibadahnya lancar ya, dan tetap jaga kondisi dan juga kesehatan, terutama untuk seluruh jemaah yang ada di sana. Terima kasih, Sohut. Selamat putugas kembali. Terima kasih, Sohut.